Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkuliahan struktur aljabar 1 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai subgrup siklik Ada satu teorema mengatakan bahwa Misalkan kita punya suatu grup di mana di dalam grup ini terdapat unsur A Maka subgrup H yang anggotanya merupakan A pangkat N di mana N ini adalah anggota dari himpunan bilangan bulat Jadi A pangkat N ini bergantung pada operasinya Jika seandainya operasi dalam grup G tersebut adalah penjumlahan Maka A pangkat N ini didefinisikan sebagai penjumlahan A sebanyak N kali Jika perkalian maka A pangkat N ini didefinisikan sebagai perkalian A sebanyak N kali Nah H ini dia merupakan subgrup Dari G Dan tentunya merupakan subgrup terkecil Dari G Yang memuat unsur A Mari kita lihat buktinya Sekarang kita akan buktikan dulu Bahwa Di sini H yang kita ketahui ini merupakan subgrup Maka kita bisa gunakan teorema Misal kita punya dua anggota dari H Maka tentunya akan ada M dan N anggota bilangan bulat Sehingga X bisa kita nyatakan sebagai A pangkat M Dan Y sebagai A pangkat N Maka untuk melihat apakah H ini merupakan subgrup dari G atau tidak Mari kita amati untuk X Y inverse X Y inverse artinya Karena kita ketahui X itu sama dengan A pangkat M Dan Y nya sama dengan A pangkat N Dan kita ketahui bahwa Kalau seandainya kita punya A pangkat N inverse Ini akan sama dengan A inverse dipangkatkan N Sehingga kita peroleh bahwa X Y inverse ini Ini sama dengan A pangkat M dikali A pangkat min N Atau sama dengan A pangkat M min N Karena M nya bilangan bulat N nya juga bilangan bulat Maka tentunya M min N juga anggota bilangan bulat Sehingga X Y inverse ini merupakan anggota dari H Nah berdasarkan cara cukup teorema terakhir yang kita bahas Maka disimpulkan bahwa H ini merupakan subgrup dari G Nah sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa H ini merupakan subgrup terkecil dari G yang memuat A Nah disini untuk membuktikan terkecilnya Jadi ini tadi yang pertama Membuktikan dia merupakan subgrup Nah sekarang untuk membuktikan dia merupakan subgrup terkecil Kita misalkan Ada Subgrup lainnya yang kita notasikan dengan H bintang Dimana H bintang ini merupakan subgrup Sebarang Dari G Yang memuat A Ya Dan disini kita misalkan bahwa X ini ada di H Nah tentunya karena X itu ada di H Maka ada N anggota bilangan bulat Sehingga bisa kita notasikan X sama dengan A pangkat N Lalu karena tadi kita tahu bahwa si H bintang ini subgrup yang memuat A Maka Maka X sama dengan A pangkat N ini Pastilah merupakan anggota H bintang Nah dengan kata lain Kita sudah menunjukkan bahwa jika X anggota H Maka X anggota H bintang Jadi Kita punya H merupakan Himpunan bagian dari H bintang Nah dengan kata lain bahwa disini H ini menjadi subgrup terkecil Yang tentunya memuat A Nah sekarang Kita akan lihat definisi dari subgrup siklik Tadi kita sudah membahas bahwa Himpunan yang memuat A pangkat N Dimana N ini adalah anggota bilangan bulat Ini adalah subgrup terkecil yang memuat A di grup G Nah sekarang kita lihat apa sih definisi dari subgrup siklik Nah subgrup yang tadi kita bicarakan itu disebut subgrup siklik Yang dihasilkan oleh H Jadi ini bentuk ini Ini disebut subgrup siklik Yang dihasilkan oleh A Dan biasanya dinotasikan dengan subgrup siklik Jadi ini adalah subgrup siklik yang dihasilkan oleh A Nah Jika kita punya Jika kita punya suatu grup Jadi yang jadi catatan sekarang Jika seandainya G merupakan grup yang berupa Ini ya Jadi dihasilkan oleh unsur A Maka G ini akan disebut Sebagai grup siklik Jadi kalau grupnya sendiri yang dihasilkan oleh A Maka dia disebut sebagai grup siklik Yang Dihasilkan Oleh A Nah sekarang kita perhatikan contohnya Kita ketahui bahwa himpunan bilangan bulat Dengan operasi binar penjumlahan Dia merupakan grup Dan terdapat subgrup Dari Z Yang merupakan himpunan bilangan Bulat kelipatan 3 Jadi disini kita punya 3 Z 3 Z ini merupakan himpunan Kelipatan 3 Berarti 0 Yang positifnya 3 6 9 Dan seterusnya ya Sedangkan yang negatifnya Negatif 3 Negatif 6 Dan seterusnya Nah Kita tahu bahwa disini Bilangan-bilangan disini Ini adalah bilangan-bilangan yang Dihasilkan oleh 3 Pada operasi penjumlahan Jadi bisa kita katakan bahwa Kita tahu ini 0 0 ini adalah 3 yang dijumlahkan Sebanyak 0 kali Lalu Negatif 3 Ini adalah Inverse dari 3 Yang dijumlahkan Sebanyak 2 kali Lalu 3 Sorry Inverse negatif 3 Yang dijumlahkan Sebanyak 1 kali Ini adalah Inverse negatif 3 Yang dijumlahkan Sebanyak 2 kali Dan seterusnya Jadi kita bisa tuliskan bahwa Kita tahu 3 sama dengan 3 6 sama dengan 3 Tambah 3 9 sama dengan 3 Tambah 3 Tambah 3 Dan seterusnya Sedangkan Negatif 3 Ini adalah Inverse dari 3 Lalu negatif 6 Ini adalah Inverse dari 3 Ditambah Ditambah Inverse dari 3 Negatif 9 Itu adalah Inverse dari 3 Ditambah Inverse dari 3 Dan ditambah Inverse dari 3 Dan seterusnya Sehingga Yang ini Ini bisa kita tuliskan Sebagai 1 kali 3 Ini merupakan 2 kali 3 Ini merupakan 3 kali 3 Sedangkan Yang ini Ini merupakan Negatif 1 Kali 3 Yang ini Merupakan Negatif 2 Kali 3 Dan ini Merupakan Negatif 3 Kali 3 Dan seterusnya Sedangkan 0 0 Kali 3 Nah Jadi Untuk Setiap X Anggota 3 Z Ini Tentunya Akan Ada N Anggota Bilangan Bulat Sehingga X Ini Bisa Kita Nyatakan Sebagai N Kali 3 Ya Jadi Kita Tahu Bahwa 3 Z Ini Ini Bisa Kita Tuliskan Sebagai 3 N Dimana N Anggota Bilangan Bulat Nah 3 N Ini Ini Merupakan Definisi Dari Ini Dari A Pangkat N Dengan A 3 Pada Operasi Penjumlahan Sehingga Kita Bisa Katakan Karena 3 Z Ini Diketahui Dia Merupakan Subgroup Dari Impunan Bilangan Bulat Z Maka 3 Z Ini Bisa Kita Sebut Sebagai Subgroup Yang Dihasilkan Oleh 3 Maka Dia Merupakan Subgroup Siklik Nah Contoh Selanjutnya Contoh Selanjutnya Kita Ketahui Himpunan Bilangan Bulat Modulu 4 Itu Anggotanya Adalah 0 1 2 Dan 3 Nah Dia Merupakan Grup Di bawah Operasi Penjumlahan Tapi Z 4 Ini Juga Bisa Kita Nyatakan Sebagai Grup Siklik Dimana Kita Bisa Tuliskan Bahwa 0 Ini Merupakan Penjumlahan 1 Sebanyak 0 Kali 1 Penjumlahan 1 Sebanyak 1 Kali 2 Merupakan Penjumlahan 1 Sebanyak 2 Kali Dan 3 Merupakan Penjumlahan 1 Sebanyak 3 Kali Maka Z4 Ini Bisa Kita Nyatakan Sebagai Subgroup Siklik Yang Dihasilkan Oleh 1 Selain Itu Juga Kita Bisa Lihat Bahwa 0 Bisa Kita Nyatakan Sebagai 3 Yang Dijumlahkan 0 Kali 1 Merupakan 3 Yang Dijumlahkan Sebanyak 3 Kali Kalau 3 Dijumlahkan Sebanyak 3 Kali Itu Kan 99 Itu Di Modulo 4 Sama Dengan 1 Lalu 2 Merupakan 3 Yang Dijumlahkan Sebanyak 2 Kali Dan 3 Merupakan 3 Yang Dijumlahkan Sebanyak 1 Kali Jadi Modulo 4 Ini Merupakan Grup Siklik Yang Dihasilkan Oleh 1 Atau 3 Di sini Untuk Membedakan Bahwa Ini Bilangan 0 1 2 3 Yang Biasa Dengan Sisa Pembagian Dari Dibagi 4 Maka Di sini Kita Bedakan Notasinya Jadi Kita Punya Simpulan Bahwa Z 4 Ini Dia Merupakan Subgroup Bukan Subgroup Lagi Tapi Dia Merupakan Grup Di Siklik Yang Dihasilkan Oleh 1 Atau 3 Sedangkan Kalau kita Punya Himpunan Bilangan Bulat Kalau kita Punya Himpunan Bilangan Bulat Nah Ini Himpunan Bilangan Bulat Juga Merupakan Grup Siklik Grup Siklik Yang Dihasilkan Oleh Apa Tentunya Dihasilkan Oleh 1 Atau Dihasilkan Oleh Negatif 1 Tentunya Disini Pada Operasi Penyumlahan Lalu Contoh Lainnya Mari kita Perhatikan Jika kita Mempunyai Himpunan Yang Dinyatakan Sebagai Grup Jadi Disini Diketahui Grup G Kalian Bisa Cek Sendiri Ini Dia Merupakan Grup Di Bawah Operasi Perkalian Dimana G Ini Merupakan Himpunan Yang Anggotanya Itu Matriks Dengan Anggotanya Matriks A Matriks B Matriks C Dan Matriks D Dimana A Ini Diketahui Matriks Berukuran 2x2 Dengan Unsur-unsurnya 1, 0, 0, 1 Lalu Matriks B Dia Adalah Matriks Dengan Ukuran 2x2 Juga Dan Unsurnya Adalah Min 1, 0, 1 Lalu Matriks C Ini Anggotanya Min 1, 0 0, 1 Dan Matriks D Anggotanya Adalah 1, 0, 0, 1 Kalian bisa Cek Sendiri Bahwa Operasi Perkalian Di sini Tertutup Dan Bisa kalian Amati Tentunya Akan bersifat Asosiatif Dan Ada Unsur Identitas Atau elemen Identitasnya Dimana elemen Identitasnya Itu adalah Matriks A Dan Setiap Unsur Di dalam G ini Memiliki Inverse Bisa Kalian Cek Sendiri Kalau Matriks A Inverse Adalah Dirinya Sendiri Terus Kalau Matriks Ya Dan Kalau Matriks B Bisa Kalian Periksa Nanti Inverse Nya Juga Dirinya Sendiri Ya Begitu Pula Matriks C Dan Matriks D Nah Sekarang Kalau Kita Cari Tau Apakah Si G Ini Grup Siklik Atau Bukan Ya Tentunya Kalau Ingin Memeriksa G Ini Grup Siklik Atau Bukan Apakah G Ini Dihasilkan Oleh Unsur Di Dalam G Mari Kita Perhatikan Jika Seandainya Kita Nyatakan Himpunan Yang Dihasilkan Oleh A Himpunan Yang Dihasilkan Oleh A Tentunya Hanya A Sendiri Berarti Dia Tidak Sama Dengan Si G Berarti G B Bukan Grup Siklik Yang Dihasilkan Oleh A Terus Kalau Kita Cari Himpunan Yang Dihasilkan Oleh B Nah Kalau Seandainya Saya Mengalikan B Sebanyak Satu Kali Maka Saya Dapatkan B Tapi Kalau Saya Kalikan B Sebanyak Dua Kali Maka Saya Dapatkan A Maka Unsur Unsur Yang Dihasilkan Oleh B Itu Hanyalah Himpunan Yang Anggotanya B A Dan Ini Jelas Tidak Sama Dengan Himpunan G Sedangkan Himpunan Yang Dihasilkan Oleh C Kalau C Saya Kalikan Sekali Berarti Sama Dengan C Kalau Dua Kali Sama Dengan A Dan Ini Pun Hasilnya Tidak Sama Dengan G Nanti Kalau C Dikalikan Semuanya Tiga Kali Jadi C Lagi Nah Kalau Saya Cari Himpunan Yang D Itu Juga Sama Kalau Sekali Hanya D Kalau D Kali A Kalau Tiga Kali D Empat Kali A Dan Seterusnya Sehingga Himpunan Yang Dihasilkan Oleh D Hanyalah Himpunan Yang Anggotanya D A Dan Ini Juga Tidak Sama Dengan G Ternyata Dari Unsur Di Dalam G Dia Tidak Bisa Menghasilkan G Jadi Dengan Kata Lain Kita Simpulkan Bahwa Tidak Ada Katakan Saja Di sini Matrix X Yang Ada Di Dalam G Sehingga Kita Bisa Menuliskan G Sama Dengan Himpunan Yang Dihasilkan Oleh X Artinya Apa Artinya Bahwa G Ini Bukan Grup Siklik Ok Ok